Pemirsa kita masuk ke informasi pertama, di mana diakibatkan Remblong, truk pusoh muatan gula pasir tujuan Jambi menabrak mobil pikap yang melintas dari arah berlawanan di Jalin Tim Palembang Jambi, km 56 Desa Lubuk Lancang, Banyuasin. Kecelakaan maut truk pusoh penemuatan gula pasir tujuan Jambi dengan mobil pikap terjadi di km 56 Desa Lubuk Lancang, Jalin Tim, Palembang Jambi. Kejadian itu sendiri akibat truk pusoh mengalami Remblong, sehingga hilang kendali dan menabrak mobil pikap yang melintas di arah berlawanan. Dengan kejadian ini, kedua kendaraan masuk ke areal Tebing sedalam 3 meter dan menyebabkan kepadatan akibat kendaraan yang melambat. Kemudian ada truk tronton, pusoh tronton dari arah Palembang yang membawa gula, dan dipergerakan ini berat. Tiba-tiba waktu menuruni tikungan jembatan Lubuk Lancang, Remnya Blong. Kemudian dari arah Betung datang kendaraan carry pikap karena Remnya Blong tidak terhilangkan lagi mengenai kendaraan carry pikap dan masuk ke jurang sebelah kanan ini. Ada korban jiwa? Korban hanya luka-luka ringan saja. Hanya korban material. Kondisi jalan bagaimana, Udhan? Kondisi jalan untuk di atas jembatan memang terjadi lubang. Jadi kemungkinan karena di depannya mungkin banyak kendaraan, sehingga sopir terkuisnya mengambil jalan ke kanan. Dan mengenai carry yang masih lubang. Sementara itu para korban dalam kejadian ini sendiri telah dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya polisi dan unit lakasat lantas Polres Banyuwasin masih melakukan penyelidikan.